Mereka dipaksa mencabut kuasa supaya Sundirman tidak dipegang lagi oleh saya. Itu surat kuasa Ibu? Ya, ini surat kuasa untuk menghadir. Ditunjuk sebagai kuasa mendampingi Sundirman di persidangan. Tahun? Tahun 2017. 2017 yang lalu? Ya. Ini surat kuasa. Oh iya, bukan. Ini surat kuasa. Kuasa hukum di 2017 atas nama Sundirman. Ini surat kuasanya. Resmi. Resmi, ya. Ini surat kuasa dari Sundirman menunjuk sebagai kuasa hukum saya dalam sidang di Januari 2017. Jadi Sundirman menunjuk saya sebagai kuasa hukum dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang didakwakan di 2017. Jadi saya mendampingi Sundirman. Kenapa sekarang berubah atau gimana, Bu? Ya, ada hal-hal yang terjadi. Pada saat DPO diumumkan, kemudian Peggy tertangkap pada 21 Mei 2024. Dua hari kemudian, saya mendapatkan informasi dari keluarga Sundirman. Mereka dipaksa mencabut kuasa supaya Sundirman tidak dipegang lagi oleh saya. Tetapi waktu itu keluarga menolak. Terjadi hal serupa di bulan Mei 2024 sampai kakaknya Sundirman itu dikejar-kejar oleh, mohon maaf, anggota ke tempat kerjanya. Nah, sejak saat itu saya mendapatkan informasi bahwa Sundirman sudah memiliki kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda. Bahkan, Peradi yang juga mendapat kuasa dari keluarga Sundirman untuk memohon bantuan yang dipimpin oleh Pak Otto Hasibuan juga tidak bisa menembus ke Sundirman juga. Jadi, kalau yang lain itu berhasil ditemui oleh Peradi, DPN Peradi, hanya Sundirman. Kemungkinan saya waktu itu berpikir apakah Sundirman akan dijadikan saksi pada saat Peggy pra-peradilan. Karena antara Peggy dengan Sundirman, betul mereka teman sekolah. Tetapi setelah perapitnya Peggy bebas, Sundirman masih tetap tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Kasian keluarganya. Dan posisinya di mana, sampai hari ini juga keluarganya maupun saya yang dulu pernah memegang Sundirman itu tidak pernah terkonfirmasi ada di mana. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Begitu juga kemarin saya berkomunikasi dengan Pak Jutek. Sama, belum bisa menemui Sundirman. Padahal keluarganya sudah meminta bantuan kepada DPN Peradi tentang Sundirman. Dan mereka berharap Sundirman memang juga dipegang oleh DPN Peradi. Lalu keberadaannya di mana sekarang, Bu? Kalau informasinya kan sejak tanggal 23, Sundirman itu ada di Polda. Nah ini memohon perhatian kepada Bapak Kapolri, Sundirman kemungkinan dulu akan dijadikan saksi di prapitnya Peggy. Tetapi kan perkaranya sudah selesai. Kasian keluarganya pengen tahu di mana keberadaan Sundirman. Jadi mohon bantuan ke Bapak Kapolri, apakah betul Sundirman masih ada di Polda Jabar dan tidak boleh ditemui oleh siapapun. Karena keluarganya kalau untuk menengok saja, walaupun dia sudah berstatus terpidana, itu harus menurut kuasa hukum Sundirman yang baru, harus seizin penyidik dari Polda. Itu pada saat keluarganya akan menemui. Dan ketika akan menemui juga, kalau cerita dari keluarganya, mereka dikelilingi oleh anggota dari Polda Jabar. Terus pada saat kemarin ada pemeriksaan oleh Baris Krim, terpidana si Sundirman ini masuk dalam pemeriksaan atau bagaimana, Bu? Kalau informasinya justru tidak masuk daftar dalam pemeriksaan ke-7 terpidana. Jadi sebetulnya Sundirman itu ada di mana? Apakah masih ada atau tidak? Kan akhirnya saya berpikir buruk, kenapa tidak muncul nama Sundirman di dalam pemeriksaan? Lalu apa harapannya, Bu? Harapannya Bapak Kapolri untuk bisa menurunkan anggota yang lain untuk mencari keberadaan Sundirman. Karena informasinya masih ada di Polda dan tidak ada siapapun yang bisa menembusnya. Jadi mohon bantuan Bapak Kapolri, barangkali bisa menemukan Sundirman lewat anggota yang ditunjuk oleh Bapak Kapolri. Kasian, keluarganya pengen ketemu. Dan apalagi dia memiliki tanda kutip riwayat bedik, seperti apa, Bu? Karena Sundirman berdasarkan keterangan keluarga dan lingkungan sekitarnya, dia tidak memiliki kemampuan standar secara intelektual. Sundirman itu kalau dalam kondisi terlekan iya, dibujuk iya. Jadi kalau anak kecil sih, kamu ngomong begini ya, nanti saya kasih permain, iya. Dalam tekanan, iya. Jadi Sundirman menurut anggota keluarganya, tidak memiliki keteguhan arti untuk menyatakan yang sebenarnya. Dia gampang dibujuk, dibujuk senang juga dia ngomong iya, apalagi dalam tekanan pasti iya juga, walaupun itu tidak terjadi. Mencunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan dong. Menglepas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.